hai 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 masih bersama KRS disini salam dari kaki bukit gelam Sintang Kalimantan Barat nah hari ini teman-teman aku ke ikut suami main ke rumah temannya dan mbak sambil balik ini cerit ya terus rumahnya kayak gini ya guys jadi pasti jalan masuknya itu masuk lewat depan tinggiran jalan di kaki bukit gelam Sintang Kalimantan Barat dan disini kita masuk akan disubuhi oleh suara burung-burung walet nih kakiku dan temen-temen tahu kami kesini pakai motor tadi kena apa tuh karena lumpur jadi eh lumayan kotor deh deh ada sungai kecil apa tarikannya dan temen-temen tahu enggak tadi aku hampir rebah loh dari motor ya jalan aku sobek nih enggak enak bawahnya dan kita kesini ini kira-kira apa yang dibikin si aku Bu On ya kami main ke tempat kawan suamiku dia adalah orang Cina kita harus memanggilnya Koko ya sementara ya aku akan tanya dia apa yang dibikinnya lagi dan tuh waletnya guys Wow ini apaan nih Wow ada si Obi ini sekitaran rumahnya ada kayak gini ya temen-temen aku sebenarnya takut bener sama si doks oke jadi enggak ganggu aku dan ini ada kolam kebetulan bibit ikannya dapat dari aku ya temen-temen ini apaan ya ini apaan ini kau Wow ternyata setoknya kita dibikin lost man di sini teman-teman nah bayangan dia bikin lost man di kaki bukit gelam jadi buat teman-teman di luar sana yang pengen main kesini kira-kira butuh penginapan ya dihubungin nih si tok yang ini Oh bikin kos-kosan sih ini tepatnya teman-teman jadi karena memang disini masih area ada persekolahan terus sekolahnya disitu tuh ada SMA belakangnya ada SMA SD sama SMK jadi pas sekali sini bisa tegis dan kita lihat kesini teman-teman lihat tuh pemandangannya cantik sekali ini adalah pemandangan yang terlihat dari sini yang terpantau disini nih rumah beliau dan ini seburung pengoletnya ini kelas-kelasannya suamiku lagi beliau sedang berbincang kepada pemiliknya dan teman-teman tahu ini sungai yang terlihat sungai ini mengalir sampai ke rumahku loh ya kita lihat disini banyak pakis loh ya teman-teman ya ampun coba aku diajak ya aku bersama si Lengol pesiku sambil nyari pakis kalau dari pakisnya pakisnya sayuran hutan sayuran liar sayuran hutan yang liar yang boleh diambil oleh siapapun tidak dibatasi meskipun ini tanah orang kita boleh ambil karena ini memang liarkannya terus ini sayurnya enak banget tanpa pengawet tanpa pewarna tanpa pupuk uh kok aku jadi di berminat untuk mencarinya ya jadi kita kita mencarinya semoga disini ndak banjir eh bukan banjir ya ndak dalam jadi kita ndak kotor Wow ini pemandangannya tuh secantik ini loh dari sini kalau rumahku ada di sana ya teman-teman ini agak masuk ke dalam jadi enggak kelihatan jalan rayanya kami tuh disini dan kita mau mencari sayuran sayuran Oh apakah teman-teman di luar sana pernah memakan sayuran ini nah ini aku maksud tadi teman-teman pasti ini ada lam dan basah ini dalam loh Bang aku mau aku bingung sih mau lompat ke dari sini kesana kan pasti di sana juga gambut ya jadi kira-kira solusinya kayak mana ya teman-teman ini kos-kosan beliau tadi dan itu rumah burung walet coba kita dengar dan burung walet sayang sekali burungnya tidak terbang karena mungkin tidak terlalu sore ya next aku mau bawa si lengat deh cari itu ke sini jadi apa itu Wow ini adalah sayuran yang biasa dimakan suamiku tapi aku suka Wow ternyata banyak ya teman-teman nih lagi kita Bang ini Bang ini sayur kesukaan abang tuh apa lagi meneliti ya Bapak Apakah Bapak berminat pengen buat kos juga kenapa tidak berminat apa sih kurang modal karena kalau kos ini kan besar modal Oh berarti kendala modal ya Pak cukup melihat dan ngecek punya orang maksudnya itu dia udah mulai berdiri dah buat bangun jangan-jangan dia mau menggonggongku ya di sini ada daun katuk oh jadi di sini enak sekali ya teman-teman ah nggak perlu beli gitu sayur mayurnya ada lengkap nih sampai ada tua-tua dan katunya terus kalau mau ikan tinggal pancing ke kolam kalau kami ya kami di kaki bukit kaki bukit ini teman-teman karena memang air sudah dipasilitasi oleh alam rugi sekalian misalnya kami kalau sampai tidak berikutnya berjatuh loh disitu punya air gratis yang udah ada di kaki bukit tinggal kita alirin pakai paralon gini sayang kalau enggak dimanfaatin gitu jadi kita tinggal ke bukit sana bawa paralonnya eh tarik ke rumah udah deh kita mas kita pakai air bukit jadi ah benar-benar sejuk dan segar beda sekali sama air-air sumur kayak gitu nah inilah halaman rumahnya beliau tadi itu teman-teman masih banyak kolam-kolam rata-rata orang yang di kaki bukit kolam ini memang punya kolam gitu karena itu tadi karena airnya mudah sekali dan abang mau ambil tuh abang mau ambil pakis ya ayolah aku enggak bawa kamera men jadi susah ya men susah ya besok-besok mau bawa lengot deh kesini aku juga enggak bawa tripod guys kita akan melihat abang bang bang ambil tuh beliau ngapain dalam enggak bang enggak kayak mana metiknya bang oh gitu bang ya jadi bukit sana tuh awannya sudah mulai menutupi bukit artinya kita sebentar lagi akan turun hujan pertama ya selamat menikmati sudah banyak ya nanti disana tuh banyak tuh oke ditambah disana ya teman-teman aku males langsung ke sana kaki ku sudah bas abang juga sedikit abang juga sedikit males gak nyomasis dalam teman-teman jadi kalau kita kesini mesti memang belum mandi dan juga kita mesti pake pekan yang gila ini ini bukan pekan bagus tapi karena itu tuh gatel gitu jadi kita melihat kolam war disini ada wangi-wangian kayak wangi buah buah asam ala kaki bukit lam itu adalah buah asam lam ataupun buah asam kemanta ini adalah di geram sini ada ikan arwananya loh teman-teman dan di pinggir rumah karena memang mesti diawasi ikan arwana tuh mahal ini adalah bunga kembang sepatu wow cantiknya nih dan kita melihat bukitnya mulai tertutupin oleh awan itu artinya sebentar lagi kita akan turun hujan sepertinya wow awannya kok unik unik apa seram sih teman-teman sebenarnya tadi kan teman-teman lihat kan bukitnya masih nampak ya sekarang bukitnya sudah tertutup bukitnya dari sana sampai ke sana sampai ke sana kita akan melihat bukitnya akan ditutupin oleh awan disini aku mulai ketakutan sendirian disini teman-teman ini agak horror ya dulu disini adalah tempat favorit ini anak-anak buat nongkong karena disini dulu ada jembatan sekarang sayang sekali jembatan kayaknya sudah mulai rusak lagiservice memang ayah habang ya habangko ilang ini adalah daun simpur ini juga bisa dimakan juga loh teman-teman ininya yang bisa dimakan itu daun yang mudah bisa-bisa juga ini ini daun apa aku tidak tahu namanya kalau ini adalah sambung nyawa ini sambung nyawa kan bang sambung nyawa jadi bisa dipakai buat yang hipertensi dan lain-lain kita rebus nah ini daun simpurnya tadi ini rumahnya tapi kita kesini lagi ya kita melihat tapi aku melihat para gadis ada jalan sini deh ini mereka mandi dan kita mesti melihat mereka mandi dimana ya kita harus melihat WSB mereka ya misalnya disini wow kalau malam-malam saya cipur gimana ya dengan jauh aku tidak berhati oh ini guys ini kamar mandinya wow ini ya bikinnya ya kreatif juga aku mau nah ini air yang aku bilang tadi teman-teman air dari kaki bukit dalamnya tadi aku tidak cuci kaki jadi mereka mencuci sama tandingan sini lumayan terlindung tidak kok wow ini ternyata sungai wow ini ada sungainya mengalir loh ya panas mereka ini lagi-lagi aku ikutnya siapkan kokohnya nah ini kolam lagi jadi kotor kolam ini ada delapan ini kolam lagi sangat asri ya wow banyak ayam ini selip bukitnya udah udah benar-benar tertutup kan apa ini eh ada kue keranjang loh teman-teman ya ampun kue keranjang di kaki bukit gelam di bulan Januari 2024 wow ini memang benar-benar langka sih ya teman-teman jadi kita akan mencicipinya oke sekian dari aku terima kasih selalu bersama aku salam dari kaki bukit gelam Sintang Kalimantan Barat selamat 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 menikmati selamat menikmati